Terima kasih untuk kesempatannya kepada saya, sehingga hari ini saya berbagi saja, kita sama-sama berbagi terkait kesehatan hewan laboratorium. Tadi sudah diawali oleh Dr. Dwi Aris, banyak sekali yang sudah beliau sampaikan. Jadi, kesehatan hewan laboratorium itu memang merupakan tantangan buat kita dan sekaligus adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita semua yang ada. Mungkin di sini kalau saya bilang kita di negara-negara berkembang, di Indonesia, di Asia pada umumnya, mungkin di sini yang pertama untuk mengoptimalkan studi praklinis dan juga kesempatan untuk melakukan publikasi. Monggo, slide selanjutnya. Hewan coba pada presentasi ini mungkin saya akan mengeneralisir terminologi yang saya gunakan, baik jadi hewan coba atau hewan laboratorium, ini sudah kita ketahui semua bersama di sini bahwa, dan juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Dr. Dwi Aris, bahwa kita banyak menggunakan hewan coba atau hewan laboratorium ini untuk berbagai macam kegiatan penelitian, baik itu yang berupa riset dasar, riset terapan, pengujian untuk praklinis yang sangat penting sekali, dan juga proses ini sangat mendasari dari research, dari jadi from basic kita ke human studies from bench to bedside. Slide selanjutnya. Ini sebenarnya saya tampilkan untuk mempermudah saja posisi dari hewan laboratorium, dan ini tadi juga Dr. Dwi Aris, kok ya apa ya, kok ya pas, sama yang dipakai untuk menggiring masuk. Jadi saya juga menggunakan yang sama, jadi tentang penemuan obat. Jadi di sini kalau kita lihat dari proses penemuan obat, itu banyak sekali pada awalnya ketika kita mencari zat aktif yang mana sih, itu pasti pilihannya sangat banyak. Nah pada fase-fase awal ini, yang disebut dengan drug discovery, itu ada berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, mulai dari analisis genomiknya, proteomik, metabolomik, kemudian kita melakukan seleksi dari zat aktif, bahkan analisis dari siliko juga kita lakukan di sini, dengan bantuan bioinformatics tool tentu saja. Nah setelah kita mendapatkan targetnya, kadangkala kita menggunakan row atau bentuk seluruhannya, atau menggunakan yang sudah kita bikin sintesis atau isolasinya untuk masuk ke dalam uji praklinis. Uji praklinis ini ada dua, yang utama yaitu dengan in vitro dan juga in vivo. Untuk in vitro ini kita banyak menggunakan sel primer ataupun sel line. Kalau di kita mungkin sel primer ini lebih mudah mungkin bisa kita capai, karena kita bisa membuat sendiri di sini. Hanya tantangannya adalah kalau membuat in vitro dengan menggunakan sel primer itu adalah kondisi laboratorium, bagaimana kita bisa menjaga kondisi laboratorium kita betul-betul steril, bersih, tanpa menghindari kontaminasi untuk pertumbuhan dari sel tersebut. Nah akan tetapi pengujian dengan menggunakan in vitro di preklinik ini harus diperkuat dengan in vivo. Nah pada in vivo atau menggunakan hewan model ini, stepnya sebenarnya kita berusaha memimik apa yang terjadi di tubuh manusia ke hewan model. Walaupun tadi sudah digambarkan juga oleh Dr. Dwi Aris, tidak sepenuhnya itu bisa kita mimik dengan sempurna. Nah setelah ini selesai, maka baru bisa masuk ke fase klinik untuk akhirnya nanti bisa diterima. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa, mengambil kesimpulan bahwa posisi dari hewan laboratorium ini adalah sangat penting untuk kesuksesan dari sebuah study yang dicontohkan di sini adalah untuk penemuan obat baru. Slide selanjutnya, ini saya contohkan saja, tadi Dr. Dwi Aris sudah bercerita tentang hewan model. Jadi kalau di kita, di sini yang kita bisa temukan itu ada sprag doll, itu ada bisa kita temukan, terus untuk red, untuk tikus, kemudian mouse-nya ada babsi, terus C3H ini juga kita bisa ada temukan di sini juga untuk C57 Black 6 ini ada tapi terbatas. Jadi saya dulu tahunya C57 Black 6 ini IPB itu pernah punya, tapi saya kurang tahu sekarang apakah masih bisa share atau tidak. Next selanjutnya, slide selanjutnya, ini tadi juga ada dengan kemajuan teknologi, berbagai macam hewan, menyesuaikan hewan model, menyesuaikan dengan tujuan. Dari research kita itu juga sudah banyak bisa kita temukan. Contohnya di sini saya mencontohkan untuk model penyakit imunologi dan juga untuk onkologi, jadi ada Atomic Nude, Nodskid, dan Babsi. Kalau kita ingin tahu sebenarnya ada tipenya, ada macam-macam, apa aja, apa aja, ini kita bisa lihat kalau komersial, bisa lihat di website-nya Jackson atau Charles River, itu yang saat ini masih menjadi rujukan. Dan juga kalau yang biasa itu, biasanya kita bisa lihat punya, bukan biasa ya, maksudnya kalau utamanya ambil dari Jackson atau dari Charles River, tapi kalau masuk ke Indonesia masih agak susah untuk kita bisa direct ambil dari Charles River dan Jackson. Biasanya mereka akan berhenti di Singapura. Kemudian dari Singapura nanti kalau kita mau mengurus sendiri, maka kita mesti ambil sendiri. Nah itu nanti ada orang seperti orang keduanya. Itu ada perusahaan, misalnya contohnya seperti Biolasco yang ada di Taiwan. Slide berikutnya. Nah, yang saya bilang sebagai sebuah tantangan, pada presentasi ini saya akan mengeneralisir saja untuk terminologi atau istilah yang digunakan. Tadi Dr. Dwi Aris juga sempat menyinggung. Pada akhirnya ketika kita melakukan penemuan obat, itu hanya akan sangat-sangat sedikit yang berhasil lolos melalui uji klinis. Nah, yang menjadi tantangan di sini adalah masalah irreproducibility. Jadi kalau kita selama ini melakukan riset, maka ada dua istilah atau terminologi yang kita gunakan, kita sering gunakan bergantian, reproducible dan replicable. Jadi dia bisa direproduksi dan direplicate. Tapi sebetulnya ada sedikit perbedaan. Bisa dilihat di sini ya. Saya, apa namanya, terminologi aslinya. Tetapi ini intinya saya akan mengeneralisir saja sebagai satu kata yang sama. Slide selanjutnya. Slide sana. Nah, kasus yang muncul ini beberapa tahun terakhir. Jadi saya merangkum dari beberapa, mungkin bisa dibilang semacam berita atau review. Jadi di expert voice itu mereka menyampaikan bahwa kalau animal data, data dari animal itu tidak reliable digunakan untuk riset yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Kemudian di ini, dari Nature sendiri, di sini mereka menyampaikan bahwa mereka melakukan survei. Jadi ada 1.500 saintis, di situ mereka melakukan survei. Dan jawaban dari saintis itu mengejutkan, mereka bilang bahwa 55 persen bahwa riset mereka itu tidak reproducibility. Dan yang mempunyai confidence tinggi untuk reproducibility itu biasanya pada ilmu-ilmu seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam, teknik. Seperti itu mereka memiliki confidence yang tinggi. Kalau yang di medical science, itu kebanyakan mereka mengambil di medium. Jadi 50 persen. Nah, yang menjadi masalah utama dari ketidakbisanya sebuah riset dengan menggunakan riset dasar, basic riset ditransasikan, itu menyebabkan juga kerugian yang sangat besar. Mungkin tidak hanya bagi penelitinya sendiri, tapi juga buat negara. Tadi yang terkait dokter Dua Ada sampaikan terkait dana. Jadi, dana yang sangat besar diberikan untuk melakukan sebuah riset dasar atau untuk mengawali penemuan sebuah obat baru, tapi tidak bisa diwujudkan secara maksimal, sehingga menimbulkan kegagalan di uji klinisnya. Selanjutnya, ini beberapa mungkin data yang saya rangkum. Jadi ini, mohon maaf, mungkin saya belum update lagi. Ini terakhir dari 2013. Jadi, tahun 2008 itu berdasarkan jurnal tersebut, diketahui bahwa ada 80 vaksin. Jadi, di primata, di non-human, di primata itu sukses. Tetapi, disujikan ke uji klinis, ke manusia itu tidak berhasil. Kemudian, data dari PENAS di tahun 2013, ada 150 obat anti-inflammasi. Itu juga sukses dilakukan uji praklinisnya pada hewan model tikus. Tetapi, pada uji klinisnya, dia juga mengalami kegagalan. Slide selanjutnya. Ini sebenarnya yang saya sampaikan tadi, tantangan tidak hanya buat kita di Indonesia, tapi di seluruh negara lain, jadi hampir semua memiliki kasus yang sama. Jadi, bagaimana sih sebenarnya? Apakah yang harus kita lakukan? Sehingga hasil research kita itu memiliki hasil yang baik, konsisten, bisa diproduksi dan direplikasi pada level transisionalnya. Ini yang saya highlight, biru, untuk desain, eksperimental desain yang baik, bagaimana kita mengawali data, analisis data, bagaimana menentukan sample size untuk statistiknya tanpa mempengaruhi hasil kita, tetapi juga tidak menyalahi konsep dari animal welfare dan 3R, yang tadi sudah disampaikan Dr. B. Aris juga. kemudian bagaimana kita menjalankan research-nya, good research conduct-nya, bagaimana kita melakukan determinasi, dan nanti menyelesaikan research apakah harus ada human endpoint di antaranya, dan juga yang utama adalah kesehatan hewan laboratorium. Nah, hal ini yang akan saya, mungkin sekilas saya sampaikan di belakang, dan selain kedua hal tersebut, review proposal research penelitian dari komite etik dan juga pengawalan dokter hewan selama proses penelitian kita berlangsung itu adalah hal yang sangat penting. Tujuan akhir dari ini semua adalah keuntungan bagi hewannya, mereka memperoleh animal welfare, dan kita sendiri, kita bisa mendapatkan hasil penelitian yang baik, bisa dipublikasikan dengan baik, kemudian sebagai bagian dari translational research, maka dia bisa direproduksi dan direplikasikan untuk bisa diterapkan ke manusia. Selanjutnya, tadi bagaimana sih sebenarnya kita untuk bisa membuat sebuah riset yang baik, handling hewan lab dengan baik, kemudian melakukan yutanasia dengan baik, kemudian mengawal semua kegiatan riset dengan baik, atau menjaga breeding agar hewan yang ada di dalamnya betul-betul terlindung. Walaupun misalnya saya, saya dokter hewan, tetapi walaupun saya dokter hewan, saya sebetulnya harus mengikuti edukasi atau training terkait laboratory animal science. Laboratory animal science ini prinsipnya adalah mereka, ilmu ini, bagaimana kita bisa memperoleh hasil riset yang optimum, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hasil riset yang baik dengan mengedepankan animal welfare dan 3R. Nah, edukasi dan training ini yang banyak diaplikasikan atau diadaptasikan oleh banyak asosiasi laboratorium animal science di seluruh dunia, itu adalah tipe training atau pelatihan yang diperkenalkan oleh VELASA, atau Federation of European Laboratory Animal Science Association. Jadi, VELASA ini adalah organisasi laboratory animal science yang ada di Eropa, dan dia diikuti oleh seluruh negara-negara yang ada di Eropa. dan tipe-tipe trainingnya dia itu banyak diadaptasikan oleh berbagai negara di dunia. Slide selanjutnya, kalau ada yang ingin tahu tentang VELASA lebih banyak, mereka bisa berkunjung ke website-nya VELASA. Di sini ada sekali ya pengumuman, mereka suka ada pengumuman, hasil working party juga di-share, guidelines dari VELASA sendiri juga di-share di sini. Nah, pengalaman saya kemarin waktu saya sekolah, jadi training untuk ketika saya datang, saya ditanya, ya dokter hewan ya, tapi saya ditanya, saya punya certified, saya tidak mempunyai, jadi untuk bisa handling animal laboratory itu memang harus take course sendiri, kalau di sananya itu biayanya itu sekitar 900-an euro, tapi kalau ada kerjasama, misalnya melalui laboratory animal limited kita mengajukan grant atau hibah, nah itu biaya course-nya bisa ditekan karena laboratory animal limited itu melakukan subsidi. Slide selanjutnya, di Indonesia kita juga mempunyai asosiasi untuk laboratory animal science, namanya Indonesian Association for Laboratory Animal Science, di website-nya dia juga kita bisa memperoleh informasi tentang kursus yang mereka selenggarakan, biasanya mereka menelenggarakan kursus satu tahun tiga kali, di bulan Agustus itu biasanya pasti ada, terus kemudian beberapa guidelines juga bisa dilihat di website. Kalau bahasa ini, apa namanya, kalau di sini, mungkin kalau kita belum member, agak terbatas ya di website untuk informasi-informasi tersebut, tapi kalau sudah member, lebih terbuka. selanjutnya. Nah, jadi siapa sih sebetulnya yang harus mengikuti edukasi dan training ini? Yang pertama, orang yang akan melakukan prosedur atau tindakan pada hewan percobaan atau hewan laboratorium. Kemudian, orang yang merancang prosedur atau proyek yang melibatkan hewan laboratorium. Orang yang merawat hewan laboratorium. Dan yang terakhir, ini kalau saya agak nggak nyaman kalau bilang membunuh, jadi saya bilang aja menghilangkan hewan laboratorium. Jadi, teknik yutanasia itu juga diberikan kursus tersendiri. Sebetulnya, fungsi dari A, B, C, dan D ini, ini tuh sebenarnya diadaptasikan velasa dari undang-undang mereka sendiri di Uni Eropa. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah ringkasan dari materi yang disampaikan pada tiap-tiap, tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tiap-tiap grup dari A, B, C, dan D itu harus mengikuti kursus dengan materi sebagai berikut. Jadi, ini yang wajib semua tahu itu, semua mendapatkan itu dikode dengan C. Jadi, wajib modul. Wajib tahu, wajib dipelajari. Nah, tetapi yang F dan T itu tergantung pada fungsi dari masing-masing. Jadi, apa yang ada di A, itu belum tentu ada di B. Biasanya A dan B itu saling melengkapi, sedangkan C dan D itu hampir sama. Yang ada di B, terutama di sini, itu nanti yang di A, C, dan D tidak ada, itu adalah pada function B. Karena dia ini juga mendesain research, itu maka akan ada work, jadi kerja, itu mereka mendesain sebuah research, semula dari awal sampai nanti akhir. Jadi, dari proses pemilihan hewan model, jadi dari tema research-nya apa, tujuan research, penentuan hewan model, bagaimana dia melakukan pembuatan hewan model tersebut, kemudian bagaimana selama melakukan research, mulai dari perawatan hewannya, sampai nanti di akhir mereka melakukan penyelesaian dari research. Jadi, melakukan pemilihan anestesi, sampai nanti bagaimana cara utanasia yang paling baik. Jadi, itu nanti masuk dalam satu rangkaian. Selanjutnya. Oke, 4 menit lagi. Oh, iya, ibu. Sekedap. Jadi, seseorang sudah lulus, qualified, maka dia qualified, tapi belum kompeten. Kompeten itu kita dapat setelah pengalaman berjalannya waktu. Slide selanjutnya. Nah, ini tentang kesehatan hewan laboratorium. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan hewan laboratorium. Yang utama, kita bisa bilang sebagai sebuah makro, lingkungan makronya. Jadi, keadaan lingkungan fasilitas, fasilitas hewan laboratorium. Yang kedua, pengadaan hewan laboratorium. Dan yang ketiga, manajemen, kalau manajemen pengadaan penyakit ini termasuk pada mikro. Next, selanjutnya. Nah, untuk desain fasilitas hewan laboratorium, ada dua tipe, jadi yang barier dan non-barier. Barier ini yang membedakan utama, kalau zaman dulu, non-barier itu hampir bisa dibilang tidak ada filter udara, pakan tidak disteril, tidak mensterilkan tempat minum, bedding juga tidak, kandang, akses masuk tidak dikontrol, hijin kurang diperhatikan, dan tidak menerapkan IFC. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang paling utama membedakan antara non-barier dan barier itu adalah filterisasi udara, di mana barier ini pasti menggunakan sistem HVAC sebagai filterisasi udara. Mengapa bisa seperti ini? Karena ELAC, jadi ELAC itu adalah lembaga akreditasi untuk fasilitas hewan laboratorium, itu sudah memfasilitasi akreditasi pada non-barier fasilitas, tetapi fokus utama mereka adalah bagaimana kita menjalankan program yang menjamin kesehatan hewan laboratorium. Jadi, sekarang pun sudah ada yang non-barier fasilitas, mereka menerapkan IFC di dalam fasilitasnya. Selanjutnya, ini jadi memang harus di-maintain juga, dijaga juga bahwa suhu itu adalah 20-26, kelembapan maksimal 70%, kita mesti menjaga pencahayaannya, kemudian kebisingan perlu dijaga, ventilasi, dan sanitasi. Selanjutnya, ini adalah contoh, jadi gambaran sebuah laboratorium dengan barier fasilitas, ini contoh saya ambil dari Australian Bioresources, jadi mereka sudah melengkapi sistemnya mereka dengan filter, kemudian full penggunaan IFC di dalam fasilitasnya. Selanjutnya, kemudian ini gambaran dari LPPT Unit 4, jadi ini contoh konvensional fasilitas, tetapi non-barier, dan kami berusaha untuk bisa optimum, walaupun ini non-barier, untuk sebagian dengan menggunakan IFC, kemudian program kesehatan dari hewan coba yang ada di dalam fasilitas. Selanjutnya, untuk pengadaan hewan laboratorium ini, ini juga perlu diperhatikan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kita bisa dapat dari luar ataupun dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri, kita bisa beli misalnya dari Bio Farma, dari PT Bimana punya IPB, dari Badan POM, dan juga LPPT juga bisa tergantung dari kondisi kebutuhan internal UGM dulu. Kemudian, bagaimana transportasinya? Nah, ketika hewan datang, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Lebih baik apabila dari tempat kita beli itu, dia sudah memberikan sertifikat kesehatan untuk hewannya. Kemudian, dilakukan karantina, dan ini juga perlu kita melakukan pengecekan genetik atau strain dari hewan laboratorium baru yang datang. Selanjutnya, untuk kontrolnya, jadi untuk kandangnya dan hewannya sendiri, kesehatan, jadi kandang itu harus didesinfeksi, kemudian hewan cobanya itu, kita harus melakukan inspeksi pagi dan sore oleh dokter hewan, jadi sebaiknya fasilitas itu memiliki dokter hewan yang ada di situ. Jadi, kalau kita bilangnya sebagai attendee veterinarian. Terus, dipasang CCTV, kemudian biasanya yang sudah sangat berpengalaman, itu selain dengan CCTV, CCTV ini untuk mempermudah, misalnya kita malamnya tidak bisa melihat, atau ada jeda waktu, kita bisa melihat apa sih yang terjadi. Orang yang sudah berpengalaman itu, mereka yang sudah sering interaksi, mereka akan mudah untuk tahu apakah ada atau tidak abnormalitas behavior dari hewan laboratoriumnya. Selanjutnya, untuk pengendalian penyakit sendiri, rutin, diharuskan rutin, setiap 6 bulan sekali itu dilakukan pengujian untuk serologis dan kimia klinis, kemudian pemeriksaan parasitologi, pemeriksaan bakteri, untuk patologi, ini kurang satu untuk virologi juga, pemeriksaan virologi, dan pemberian obat cacing yang dilakukan secara reguler. Next, selanjutnya. Nah, ini beberapa bakteri yang perlu kita fungsi, ektoparasit dan endoparasit yang mungkin bisa kita waspadai pada hewan laboratorium atau hewan coba kita. Next, selanjutnya. Nah, ini mungkin sekalian saya awal-awal sounding dulu. Jadi, seharusnya tahun ini kita mengadakan, kita kerjasama dengan Utrecht dan Laboratory Animal Limited. Jadi, LPPT itu mendapatkan hibah dari Laboratory Animal Limited untuk menelenggarakan Laboratory Animal Science. Nah, karena kondisi COVID, maka kami sedang berusaha melakukan negosiasi dengan LAL untuk bisa diselenggarakan secara online. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan sertifikasi VELASA setara dengan fungsi B karena keterbatasan untuk hands-on dan juga desain, presentasi terkait desain model, tapi mungkin kita bisa usahakan untuk bisa dapat yang C. Tempatnya mungkin tidak banyak untuk participant karena harus berbagi dengan beberapa negara dari India, kemudian dari Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka. Tapi, saya harapkan mungkin kita semua, ya apabila tidak perwakilan dari yang ada hadir di acara ini bisa berpartisipasi. Selanjutnya, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bu Anwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.